Belum bisa ditekan, angka penyebaran penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Magetan terus meluas. Jika awalnya hanya 2 kecamatan, kini meluas menjadi 12 kecamatan. Dalam video amatir yang diambil petugas Dinas Pertanakan dan Perikanan, disenakan Kabupaten Magetan nampak beberapa ekor sapi sakit dan tidak mau makan. Hasil uji laboratorium diketahui, beberapa ekor sapi terkonfirmasi positif penyakit mulut dan kuku atau PMK. Data dari disenakan Magetan, jumlah sapi yang terjangkit wabah PMK semakin meluas. Jika sebelumnya di 2 desa, 2 kecamatan, kini meluas menjadi 21 desa di 12 kecamatan di Magetan. Jumlahnya mencapai 136 ekor sapi. Kepala disenakan Magetan Nur Hariani mengatakan, dari jumlah itu tidak ada laporan sapi yang mati. Pianya sudah menurunkan semua petugas di lapangan untuk penanganan wabah PMK ini. Selain mengobati sapi yang sakit atau terjangkit PMK, juga melakukan pemeriksaan rutin terhadap hewan ternak. Ternak yang positif terkonfirm PMK, sejumlah 136 ekor, sebarannya semakin bertambah, kurang lebih di 21 desa, 12 kecamatan. Sehingga memang perlu segera langkah-langkah antisipasi. Kami terus menggerakkan tenaga medik dan paramedik dinas, juga tenaga kami di dinas untuk KIE dan surveillance ke lapangan, menyebar luaskan informasi ini seluas-luasnya kepada masyarakat, supaya paham bagaimana PMK, bagaimana SOP-nya. Dan kami berharap luasannya tidak semakin bertambah, karena semakin kesadaran masyarakat itu tinggi, kita bisa menghandle itu sama-sama dan menekan angka sebaran itu. Dari jumlah sekian itu ada angka kematian, Bu? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada kematian, belum ada laporan kematian. Dan petugas kami akan mendapingi sampai ternak-ternak yang dinatakan positif itu akan sembuh. Disenakan, Magetan berharap agar para peternak tidak panik dan segera melaporkan ke petugas apabila sapi atau hewan ternak lainnya sakit. Penanganan yang cepat dan tepat bisa menekan resiko kematian hewan ternak yang positif PMK. M. Ramzi, CTV, Magetan. Terima kasih.